Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison menjelaskan vaksinasi yang menyasar 800 tenaga pendidik jenjang SMA, SMK, dan SLB ditargetkan selesai dalam satu hari. Sistem kedatangannya juga diatur secara ketat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kerumunan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota itu melaksanakan vaksinasi untuk tenaga guru, jadi guru SMA, SMK, SLB, yang sebelumnya sudah didaftarkan dulu oleh Dinas Pendidikan. Jadi targetnya hari ini kita menyelesaikan 800 orang guru yang kita vaksin dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan mereka datangnya memang bertahap, setiap jam itu kita atur supaya tidak terjadi penuh. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan sampai besok, dan untuk tenaga pendidik yang ada di Kota Puntianak. Para tenaga pendidik diharapkan semangat untuk melakukan vaksinasi. Hari ini 866 besok. Hari ini SMA negeri 1 sampai 11, SMA Muhammadiyah, SMA Mujahidin, SMK 9, SMK 3, dan SMK 2. Sisanya besok di 866 guru itu untuk SMK negeri termasuk SMTI plus sedikit sekitar 12 orang dari SMA negeri di Jakarta. Maulid Pond TV memberitakan.